Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza Jadi kali ini saya akan membahas film Time Travel Dan kali ini yang suka sama AKB48 atau Wota Wota Pokoknya yang seneng sama AKB bakal suka sih sama film ini Jadi judul film ini adalah Linking Love, rilis tahun 2017 Awal cerita, kita bakal diperlihatkan seorang cewek tidur di dalam kelas di kuliahnya Dan akhirnya disamperin sama dosennya Ya, cewek ini pemeran utama kita namanya Miu Setelah itu Miu ini bertemu sama temennya Masami Disini diceritakan Miu akan ikut battle rap Dan dia juga pernah masuk idol, tapi tidak berhasil Battle rap dimulai, disini terlihat Miu juga jago ngerap Tapi hasilnya dia kalah Akhirnya Miu dan temannya ini pulang ke rumah Setelah sampai di rumah, ibunya terlihat akan meninggalkan rumah Ibunya pergi dan Miu ke dalam rumah dan disini berdebat dengan ayahnya Jadi pada intinya, ibu Miu ini meninggalkan ayah Miu karena ayahnya ini gak punya daya tarik Dan juga karena ayahnya ini addicted banget sama dua dimensi Ya, macam otaku akut gitu lah Terus Miu ke kamarnya Terlihat kamarnya ini penuh dengan pernak-pernik EKB48 Ketika sedang ngeberesin pernak-pernik EKB48 ini Miu kan sambil nge-rap, tiba-tiba muncul macam kayak Jin dari Teko ini Jin ini menjelaskan bahwa dia pernah dimintai tolong oleh Odano Bunaga untuk menyatukan Jepang Gitu ceritanya Jadi disini kaitannya Nanti Jin ini yang bakal mengirim Miu ke masa lalu untuk menyatukan ayah dan ibunya Dan Jin ini mengatakan bisa mengabulkan tiga permintaan Tapi sebelum Miu mengatakan permintaan Miu ini masuk ke dalam lubang teleportasi Lalu setting cerita berlanjut ke dalam kelas Dimana Miu ketiduran di kelas mirip scene awal cerita Disini Miu kaget karena style orang-orang kampus jadul-jadul gini Setelah itu Miu ketemu sama orang ini Dan inget-inget ya Muka orang ini Soalnya ini penting banget Jadi disini setting tahun 91 Nih ya Miu ini dibawa orang ini Usiyo namanya Untuk mengikuti kontes kecantikan gitu Terus Miu disini agak mulai tau kalau dia itu sedang berada di tahun 1991 Di backstage Di backstage akhirnya Miu ketemu sama sosok ibunya Dimana ibunya ini seumuran sama Miu Kontes kecantikan dimulai Dan terlihat ibunya Miu ini atau namanya Yumiko kan Itu sangat terkenal diantara cowok-cowok Nah ini adalah ayah Miu Beda banget kan Jadi tujuan Yumiko atau ibunya Miu ini ikut kontes kecantikan Agar pacarnya ini atau ayahnya Miu ini terkesan sama Yumiko Jadi simpelnya Yumiko ini naksir sama ayahnya Miu ini Tapi ayahnya Miu ini malah lebih condong menyukai idol Akhirnya pemenang kontes kecantikan ini adalah si Yumiko Dimana tujuan Yumiko ini kan biar ayahnya Miu ini atau pacarnya ini terkesan Tapi disini dia kayak gak seneng Akhirnya Yumiko mabuk Dan keduanya ini Yumiko dan Miu pulang ke rumah Disini Miu juga ke kamarnya Dan tampilan kamarnya jadul banget Ya bisa dilihat Miu pun di kamar ini mencari teko jin yang mengirimkan dia ke masa lalu Tapi disini malah muncul time cop atau polisi waktu Disini dijelaskan kalau misal ayah dan ibunya di zaman ini gak menikah Maka Miu pun akan menghilang Jadi mau gak mau Miu harus menyatukan ayahnya dan ibunya ini agar menikah Esoknya Miu berkunjung ke ruang klub ayahnya atau Kenichiro ini Disini terlihat sekali ayahnya ini otaku banget Tapi aslinya ayahnya ini juga gak mau jauh dari Yumiko Dan diceritakan disini ternyata ada yang lebih otaku lagi Namanya Kagasan Dia terus bersembunyi di ruangan ini Jadi Kagasan ini kayak sepuh lah disini Dia kayak ekspert dalam idol dan dia kayak bisa membentuk idol baru Step selanjutnya untuk menyatukan ayah dan ibunya Akhirnya Miu membuat idol group Yang tujuannya agar ayahnya ini bisa suka sama Yumiko Miu pun merekrut cewek-cewek ini Miu dan cewek-cewek ini berlatih menjadi idol biar seperti Joko Ribbon Beralih ke orang ini si Ushio Dia melihat Miu sedang ngefoto Dimana di jaman itu kan masih belum ada smartphone Terus festival dimulai Idol baru Miu pun manggung Dan disini gagal Ketika ayah Miu pergi Miu pun mulai ngerap Ayah Miu ini terkesan dan Yumiko akhirnya nyamperin Tapi disini Miu malah kembali ke masa depan Di sisi lain karena Ushio nemu HP Miu Dan di dalamnya ada fail-fail EKB48 Ushio ini terinspirasi EKB yang ada di HP Miu Dan di masa depan malah semakin parah Ini akibat Miu ngerap di festival itu Dan di masa depan Yumiko malah sama Ushio ini Pokoknya semua jadi kacau karena rap Miu Akhirnya Miu menggunakan tiga permintaan ke Jin ini Untuk kembali ke masa lalu Di masa lalu ini Miu mengulang kembali Dia membentuk idol grup lagi Dia merekrut cewek-cewek ini dan Yumiko Ibunya Miu Disini mulai nih Miu mengenalkan EKB Agar ya idol barunya ini bisa berkembang Disini Miu mulai latihan sama idol barunya ini Dengan menggunakan lagu-lagu EKB48 Jadi ya disini lagunya Khoesuru Fortune Cookie Dan tapi malah Miu ini Menggunakan permintaan keduanya Untuk kayak chord lagu Khoesuru Fortune Cookie Jadi wasting banget untuk permintaan kedua Miu ini Akhirnya mulai latihan-latihan terus Tapi karena tidak ada yang mendirect Ya jadi agak kurang Dan masih inget kan sama kagasan yang bersembunyi di ruangan klub otaku Nah dia ini yang akan menjadi director atau yang mengajarkan dance dance di idol baru Miu ini Kagasan pun semangat Akhirnya dia mendirect idol Miu ini Karena terinspirasi dari EKB48 Dan idol Miu ini baru berjumlah sedikit ya orangnya Jadi Miu ini akhirnya merekrut cewek-cewek dari klub sepak bola Oh iya dan nama grup idol Miu ini Itu adalah ASG-16 Aoyama Serio Gakuen Karena kagasan agak keras dalam mendirect dance di idol grup ini Jadi ada beberapa anggota yang tidak kuat karena ketegasan kagasan Jadi beberapa ada yang keluar dari grup idol ini Tapi dibalik ketegasan kagasan ini Itu karena ingin grup idol ini bisa sukses Dan bisa jadi yang terbaik Akhirnya Miu dan teman-temannya yang masih bertahan di grup Dia meyakinkan member-member yang keluar untuk bergabung kembali Karena maksud kagasan itu bukan jahat Karena dia ingin yang terbaik Makanya dia tegas Dan ya akhirnya semua kembali ke grup idol ini Dan festival pun akhirnya akan segera dimulai Terus festival dimulai Dan disini akhirnya ASG-16 Akhirnya tampil Dan ya banyak yang nonton Dan untuk lagu yang dibawakan disini Seifuku Gajamawosuro Ini lagu lawas banget dari AKB Shou berjalan dengan sukses Akhirnya terlihat disini Si ayah Miu dan ibunya Miu ini Semakin deket Terus disini ibunya Miu atau Yumiko ini Merasa berkat Miu ini Akhirnya dia bisa deket sama Ayahnya ini Ken Ichiro ini Terlihat disini Tangannya ya transparan gitu Dan dia itu Akhirnya tanya ke Time Cop Jadi itu artinya Miu Bakal menghilang Karena ayah dan ibunya ini Nggak bisa bersama Terus Cerita berlanjut Di ruang Klub otaku Ayahnya Miu ini Jadi disini Ayahnya Miu ini Dia kayak nge-ociin Namanya Mi-chan Nah disini Yumiko bingung Mi-chan itu Dari Yumi-ko Atau Mi-yu Nah disini Agak complicated gitu Tapi ternyata Yang dimaksud Ayahnya ini Ya Yumiko Ya terjadi Kesalahpahaman Gitu lah Akhirnya Festival besar pun Akan dimulai Dan disini Usiyo Datang Menghampiri Yumiko Dan disini Si Usiyo ini Manas-manasin Yumiko Buat apa Masih di ESG 16 Kalau Ayahnya Miu ini Atau Kenichiro ini Malah menyukai Orang lain Usiyo Berkata gitu ya Ke Miu Tapi disini Malah Yumiko ini Diserang sama Usiyo ini Selanjutnya Festival Akan dimulai Semua menunggu Yumiko Tapi Yumiko Nggak datang Miu pun Akhirnya Mencari keluar Sekolah Dia memakai Sepeda Kayak gini Dan Ya Kalau ada Sinsin Sepeda Naik sepeda Ingat EKB48 Judulnya Kaciusa Dan juga Sambil disini Sinsin Juga diperlihatkan ESG 16 Ini Di panggung Juga ya Menyanyikan Kaciusa Terus Miu Yang sedang Mencari Yumiko Atau ibunya Ini Dia akhirnya Menggunakan Permintaan Terakhirnya Di Jin Ini Jadi Dia meminta Posisi Yumiko Berada Akhirnya Dikabulkan Miu Menuju Ke tempat Yumiko Ya disini Yang lucu Akhirnya Miu ini Menemukan Yumiko Yang sedang Dibawa Bersama Usio Dan disini Dia nge-rap Intinya Dia nge-disc Usio Karena Cemen Usio Ya kayak gini Miu menang Dan Miu dan Yumiko Ini kembali Ke Sekolah Ke festival Lagu selanjutnya Itu Flying Gate Ya Ini Buat Fan-fan EKB Lawas-lawas Ini Wah Hisashiburi Banget Akhirnya Miu dan Yumiko Ini Bisa Tampil Dan Selanjutnya Menyanyikan Koishuru Fortune Cookie Ya Lagi-lagi Ini lagu-lagu Lawas AKB Akhirnya Ayah dan Ibu Miu ini Menyatakan Cintanya Dan Miu pun Menghilang Dan Kembali Ke Masa Sekarang Dan Ya Ayahnya Dan ibunya Disini Tidak Jadi Itu Ya Berpisah Atau Cerai Sebuah Ending Yang Sangat Bagus Di Film Ini Oke Jadi Kesimpulannya Ini Film Ini Bisa Memberikan Apa Ya Kenangan Kenang-kenangan Buat Fan-fan EKB48 Yang Lawas-lawas Karena Bakal Dimanjain Banget Sama Lagu-lagu Jadul AKB48 Ini Oke Seperti Itu Aja Alur Cerita Film Kali Ini Kita Bertemu Lagi Di Alir Film Cerita Selanjutnya Bye Bye Terima Liban 1 1 2 2 6 6